Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Apa sih warna favorit kamu? Warna adalah salah satu faktor sensori yang digunakan manusia untuk menilai suatu produk atau keadaan lingkungan. Dengan warna pula, sesuatu akan terlihat menarik. Contohnya pada makanan. Umumnya, kita mengenal pewarna alami makanan dari tumbuhan. Misalnya warna hijau dari daun pandan, warna kuning dari kunyit, dan warna merah dari buah naga. Tapi nih teman-teman, rupanya ada lho kelompok hewan yang dijadiin sebagai pewarna alami. Hmm, kira-kira hewan apa ya? Kita lihat sama-sama yuk! Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update antarbaru dari channel Hewan Populer. 5. Serangga Cochineal Serangga Cochineal adalah serangga yang seringkali dijadikan sebagai bahan pewarna alami. Kamu mungkin baru tahu ya bahwa selama ini makanan dan lipstick kamu saat warnanya itu berasal dari hewan yang satu ini. Serangga ini berukuran sangat kecil dan hidup dengan mengkonsumsi daun dari suatu jenis kaktus tertentu. Kendati kaktusnya bisa dipindahin nih, serangga ini sangat rawan lho terhadap perbedaan iklim dan kelembaban. Hewan ini begitu rapuh saat dipindahin keluar dari lingkungannya. Oleh karena itulah kenapa hewan ini hanya produktif di wilayah aslinya yang tandus dan gersang. Serangga Cochineal ini bisa kamu temui di Amerika Selatan tropis dan subtropis serta Meksiko dan Amerika Serikat bagian Barat Dayak. 4. Zat Pewarna Kira-kira zat pewarna apa ya yang dikandung sama serangga ini sehingga dapat dijadikan sebagai pewarna alami. Serangga ini diketahui dapat menghasilkan asam karminik sampai 17 hingga 24 persen dari bobot tubuhnya yang mana zat ini dapat diekstraksi dan dibuat pewarna karmin untuk produk konsumsi. Ada yang tahu nggak kira-kira warna apa ya yang dihasilkan sama serangga ini? Dari serangga ini kita dapat memiliki warna merah menyala yang begitu cantik. Seperti yang kita ketahui nih, warna merah memang salah satu warna yang banyak menarik perhatian. Dan ada banyak produk makanan yang menggunakan warna merah. Biasanya nih warna merah alami ini bisa didapatkan dari tanaman seperti beet, rosella, dan guan naga. Sayangnya warna dari tanaman biasanya nggak bisa bertahan lama. Selain itu, untuk mendapatkannya dibutuhkan jumlah yang tidak sedikit. Nah, sedangkan pewarna alami karmin dari serangga ini memiliki keunggulan menghasilkan warna merah yang lebih pekat dan tahan lama. 3. Cara Membudi Dayakan Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kalau hewan kecil ini hidupnya di daerah gersang. Dan salah satu tanaman yang banyak ditemui di daerah gersang adalah kaktus. Hewan ini hidupnya di kaktus dan mengkonsumsinya. Nah, untuk membudi dayakan hewan ini, pertama-tama hal yang dilakukan adalah memotong bagian atas kaktus. Kaktus berukuran besar ya, teman-teman. Bukan kaktus mini yang biasanya kita lihat sebagai tanaman hias. Selain itu, kaktus ini dibersihkan hingga teksturnya lebih halus. Nah, setelah itu baru deh serangga ini diletakkan pada kaktus yang sudah dibersihkan ini. Tunggu 3 bulan kemudian, lalu serangga-serangga mungil ini akan siap untuk dipanen. 2. Ektraksi Warna Setelah dipanen, tentu tahapan selanjutnya adalah mengekstraksi zat warna dari serangga ini. Pemanenan serangga dilakukan sebanyak 3 kali dalam waktu 7 bulan. Serangga cochineal ini diambil dari kaktus dengan cara dikeruk dengan pisau tumpul atau bisa dengan menggunakan kuas. Setelah itu, hewan ini dikeringkan, dipersihkan, dan dilumatkan sampai menjadi bubuk. Lalu, bubuk ini dididihkan di dalam larutan amonia atau sodium karbonat. Setelah itu, larutan ini disaring dan dipisahkan bagian padatnya sehingga didapatkanlah cairan yang murni. Untuk tahap selanjutnya, cairan murni ditambahkan alum untuk membentuk garam aluminium. Senyawa pewarna yang berwarna merah terang yang bersumber dari garam aluminium dari asam karminik. Nah, untuk mewarnai kain, kamu dapat merendam kain tersebut di dalam cairan ini. Tunggu beberapa saat, dan viola! Kain tersebut sudah berwarna merah terang yang cantik. 1. Penggunaan Pewarna Karmin Memiliki warna merah cantik membuat karmin ini banyak digunakan pada berbagai keperluan. Pewarna karmin ini biasanya digunakan para pewarnaan histologi atau jaringan dan studi dengan spektroskop. Lalu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya nih, kalau pewarna karmin ini sering dipakai juga untuk mewarnai tekstil. Ada pula yang mengatakan kalau karmin ini digunakan di cat. Dan yang paling mengesankan adalah karmin juga digunakan untuk mewarnai makanan seperti yoghurt, juice, es krim, dan permen. Eits, tapi tenang aja nih teman-teman. Cochineal termasuk jenis serangga yang aman dan tidak membahayakan. Terakhir, pewarna serangga ini juga digunakan untuk pewarnaan kosmetik seperti lipstick dan eyeshadow. Itu dia ulasan mengenai serangga Cochineal yang dijadikan pewarna alami versi channel Hewan Populer. Yuk absen di kolom komentar siapa yang baru tahu kalau ternyata ada zat pewarna alami dari serangga. Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari Hewan Populer. Terima kasih telah menonton!